Hari kita berdoa, Tuhan Yesa Allah diberi sebagai gembala sidang, Engkau yang terus di langit suatu malam, Panasih kamu kuangkan sebagai gembala sidang, Seperti kasar kuas, Sembangun betalah yang kedua kali, Suatu malam pun Engkau, Datang ke rumah mbak, Terangmu lebih dari meteor, Perlu jauh-jauh kakimu Engkau berkata, Panasih aku mencari seorang martir, Seperti kamu, Untuk memohon kerja yang berkuasa, Memohon kerja, Kisah-kisah asal, Memohon kerja yang berkuasa, Minyak dan Agur, Engkau beri istilah, Kuasanya tiada tanwi, Maka Minyakur tidak bisa dirusahkan, Maka Engkau menerangkan, Bagaimana orang mencari gembala martir, Yang mbak, Jumat kemasusi, Maka swatir pun Engkau datang kepada Mbak, Barci Mari, Melihat tingkat-tingkat kerajaan surga, Ikutlahku, Maka Engkau mbak, Abah, Kurangmasusi, Amba lutut, Jumat kekimu Engkau berkata, Lihat pasti, Jumat kebersihan besar di surga, Kamu lain disini bersama orang bersuku, Maka amanulah Tuhan, Amba tidak layak disini, Amba layak di Taman Eden, Maka dalam setiap yang engkau transforma di Taman Eden, Dimana ketemu Pak Gaul, Yang Mbak kenal secara di dunia, Maka dia berbaju biasa, Tua tetap tua, Ternyata engkau mengajar Mbak, Orang di Taman Eden, Tua tetap tua, Bahkan bajunya baju biasa, Tapi di Rangos yang engkau terangkan, Bahwa orang seperti memulai awet muda, Bahkan berjubah kegurusan, Baju putih kemasan, Maka yang keterangkan, Aku cari seorang mentir, Untuk buat sejaman kurang masuci, Amba gandang surga, Aku gandang surga, Karena Amba pernah doa, Tuhan Amba keteraka, Bila Amba keteraka gantikan orang raka, Amba yang keteraka, Tidak mau surga, Maka yang keterangkan, Bahwa Amba telah menulis syarat-syarat, Yaitu nasa Amba, Sebagai seorang mentir, Maka yang keterangkan, Yaitu, Jaman ini mencari, Martir-martir, Untuk membakar orang kemasuri, Hanya seorang mentir, Dibikuwa sejaman, Jemaat, Keroa Masusi, Maka, Amba keteraka, Siapa yang, Dusta, Yang karena engkau berkata, Seorang dusta adalah anak iblis, Maka bersihkan kerja, Dia orang dusta, Orang nipu, Orang yang masih dusta, Bersihkan kerja, Hanya, Pendeta-pendeta hidup susi, Hidup yang kus, Yang layak, Menyakinkan perimanan Tuhan, Karena sekali lagi, Keroa kasihkan, Seorang dusta, Saksi dusta, Anak iblis, Sehingga tidak layak, Untuk dibimbar, Amapun, Kalau dusta nipu, Saksi dusta, Tidaklah dibimbar, Amba doa, Bersihkan, Bimbar kerja, Dilahnya orang-orang yang baik, Orang yang susi, Yang melahanku, Yaitu yang melahani, Mau korban harta, Korban nyawa, Jaman agak, Komen cari, Gembala, Yang mau korban, Harta, Nyawa, Untuk membahas masyus, Kami setahkan, Bapak, Putra Rukus Yaud, Hari-hari, Menyaksasani, Agar mereka, Bagian dari pengeliatanmu, Mereka, Akas masyus, Yang akan tinggal di surga, Jadi memperkisusi, Yang diperlukan, Punya rumah di surga, Kami doa, Mereka yang sakit, Dijawa, Disembuhkan, Yang memiliki kuasa besar, Dimukabui, Sehingga orang-orang mati, Buat di bagian, Orang putra melihat, Bahkan kami doa, Siapa yang sakit, Dijawa, Disembuhkan, Dan terutama, Kami setahkan mereka, Jadi warga surga, Agar mereka, Sepanjang masa, Diam di rumah Tuhan, Kami berdoa, Dalam nama Tuhan Yesus, Amin, Jadi, Soal kita hari, Kewes yang lalu, Mereka akan, Kenakan surga, Tidak ada di surga, Maka, Mereka kita pikir, Yang di atas, Mereka Yesus, Yang ada di surga, Jadi, Zaman ini, Jangan besar kan, Orang di rumah, Mereka pikirlah, Di rumah, Pikir yang indah, Yang bagus, Apapun, Apapun, Anda suatu hari, Menghadap Tuhan, Menghadap Tuhan, Dua saya, Anda semua, Ke surga, Karena, Berta, Bagaikan, Seorang yang, Diberi pengalaman Tuhan, Supaya, Taat pada Tuhan, Supaya, Saya melalui Tuhan, Yaitu, Bahwa, Orang, Di alam roh, Kejam, Bagi, Anda yang, Tidak cari warga surga, Kejam sekali, Di alam roh, Banyak setan-setan, Yang nerekam, Orang, Yang tidak cari warga surga, Dikejar-kejar setan, Baru, Dikejarkan neraka, Jadi, Betul, Mengerikan di alam roh, Saya punya pengalaman banyak, Maka, Itulah, Kalau Anda, Saya sampaikan, Serukan Anda, Perintahan, Wanya, Menyerukan dari susi pikiranmu, Perkataanmu, Untuk bisa, Masuk ke rejaan surga, Anda itu, Tanpa kekudusan, Tidak serupun, Akan, Melihatlah, Maka, Mari kita berjuang, Untuk betul-betul, Menyerukan, Tuhan telah bangkit, Untuk kita, Surga, Kita pikir, Yang di atas, Yang di surga, Dimana, Yesus berada, Yang nebus, Anda dan saya, Agar Anda dan saya, Akan, Masuk ke rejaan surga, Maka, Mari kita renungkan, Carilah kerajaan surga, Semua ditambahkan, Tuhan, Carilah kerajaan surga, Semua ditambahkan, Jangan, Kalau Anda carilah kerajaan surga, Semua ditambahkan, Akan diberkati, Anda pasti, Enggak akan mesir, Kita tolak roh, Agar tidak menimpa Indonesia, Kita tolak, Agar bangsa kita, Terutama, Jemaat 11, Ada menyanggur, Dijanji, Kenapa? Tidak akan, Dirusakan, Jadi, Tidak rusakan, Maka, Kenapa? Saya disayang Tuhan, Karena saya pernah, Tuhan, Tuhan, Amba tidak ada yang lain, Di sini, Maksudnya, Itu, Saya mengatakan, Kenapa? Seorang yang, Untuk betul sejak dini, Satu betul sejak, SDI ke-75, Dia mencari suraja surga, Saya bersama ibu doa, Kepada Allah yang, Yang punya surga, Jadi, Kalau doa Tuhan, Jadi, Allah yang bersurga, Hamba ingin masuk surga, Tidak memutraka, Jadi, Saya bersama ibu, Berdua, Orang aneh, Ingin ke surga, Karena, Kalau ke surga, Sulit, Ada jurang, Yang memakainya, Sulit menembus, Tapi, Kita ini, Berdoa, Tuhan yang makasih, Yang maaf, Yang punya surga, Kami ingin masuk surga, Terus, Aku ucapkan, Maka, Saya punya iman, Masuk surga, Sekali lagi, Saya punya iman, Masuk surga, Maka, Iman itu juga, Perbatan kita, Kalau kita punya iman, Tidak baik, Yang gak bisa, Maka itulah, Saya akan memberi kepada Anda, Saya punya iman, Orang masuk surga, Punya iman, Ibu saya, Suatu hari jumpai Tuhan, Tuhan ngomong, Maha ibu saya, Aku, Yesus, Kisus, Tuhan alamu, Yang punya surga, Pada dulu, Tidak kenal Yesus, Saya pun tidak kenal, Tapi Tuhan, Suatu hari jumpai, Datang kepada saya, Pada si, Aku, Yesus, Kisus, Aku, Tuhan alamu, Yang punya kerajaan surga, Ibu, Saat dijumpai Tuhan Yesus, Ibu, Setelah saya, Dengan ibu saya, Berkata kalau, Tujuh hari tujuh malam, Yaitu, Berpuasa, Yaitu berpuasa, Tidak makan, Tidak minum, Jujumat Yesus, Dikatakan apa, Aku, Yesus, Yesus, Aku, Tuhan alamu, Yang punya kerajaan surga, Ikutlah aku, Maka ibu saya, Saya ditanya Tuhan, Minta apa, Ibu saya, Cuma satu, Minta saya, Dijumpai Tuhan Yesus, Ikut Tuhan, Ibu saya, Minta satu, Supaya, Saya dikenal Tuhan, Dijumpai Tuhan, Untuk melahir, Maka Tuhan juga, Datang bersama, Suatu hari, Para jenis aku, Yesus, Tuhan alamu, Yang punya surga, Jadi siapun, Anda doa, Untuk Allah yang punya surga, Yang mengakasih, Maka suatu hari, Yesus akan ditanya pada Anda, Menyatakan diri, Karena Yesus, Yang mengajar apa, Yaitu, Mengajar Bapak kami, Angka hidup kita ini, Di bumi, Situ, Bagaimana, Karena Anda betul-betul, Menyimani, Hidup Anda, Yakin ke surga, Maka, Mereka punya iman yang kuat, Saya punya iman, Saya punya iman, Umur 50 tahun, Sudah di surga, Maka, Kita baca di sini, Iman ini, Mama, Baca kan di sini, Yakobus 2 ayat 17 sampai 18, Demikian juga halnya dengan iman, Jika iman itu tidak disertai perbuatan, Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, Tetapi mungkin ada orang berkata padamu, Ada iman dan padaku ada perbuatan, Aku akan menjawab dia, Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku, Demikian firman Tuhan, Jadi mari, Anda-Anda saya punya iman, Akan masuk surga, Tapi diingatkan bahwa, Perbuatan tanpa iman, Mati, Setiap kali kita punya iman, Sekali lagi, Saya orang luar biasa, Saya punya iman, Umur 50 tahun sudah di surga, Iman saya, Saya punya iman, Karena saya berjanjian hidup yang baik, Yang susi, Maka, Kalau ada yang ingin sesuatu, Doa, Pengalaman saya, Yaitu, Saya berjanjian hidup yang baik, Misalkan, Saya ingin, Saya gak punya uang untuk ke Amerika, Gak punya dana, Tapi saya doa, Tuhan saya ingin belajar ke Amerika, Saya janji hidup baik di Amerika, Tuhan, Yang saya diingatkan, Bisa ke Amerika, Dan saya janji hidup yang baik, Maka, Minta sesuatu termasuk lebih-lebih, Minta ke surga, Dan saya punya iman, Masa surga, Sekali lagi, Saya punya iman, Waduhkan 50 tahun, Sudah di surga, Tapi, Waduhkan 35 orang, Bisa dijumpai Tuhan, Tuhan mengatakan kepada saya, Aku, Yesus, Yesus, Aku, Tuhan alamu, Yang punya surga, Ikutlah aku, Saya dulu tidak tahu nama Yesus, Keluarga kami tidak tahu, Keluarga istri juga tidak tahu nama Yesus, Tapi karena kita nyembah, Yang punya surga, Yang datang Tuhan Yesus, Maka, Anda kalau doa itu, Ya Allah, Yang makasih, Yang punya surga, Ingin menurut surga, Terus, Utarakan kepada Tuhan, Apa yang doa Anda, Apa iman Anda, Sekali lagi, Saya punya iman, 50 tahun, Menurut surga, Tapi, Umur 35 tahun, Saya diundang surga, Diundang surga, Maka diundang surga, Tuhan mengatakan apa, Maka, Kamu kembali kemu, Untuk nyuruhkan, Manusia harus susah pikirannya, Perkataan, Perkataan, Untuk masuk surga, Jadi untuk masuk surga, Anda pun, Susi berpikir, Berkata, Dan perbuatan, Maka, Kalau kita punya iman, Kalau kita masih dosa, Masih salah, Ya, Iman itu mati, Maka, Kalau saya dicumpai Tuhan, Kurang lebih, 35 tahun, Dipakai Tuhan, Karena iman saya, Saya punya iman, Dicumpai Tuhan, Saya punya iman ke surga, Semua saya programkan, Sejak kecil, Ingin, Sekolah tinggi, Jadi, Cerepandirektur, Setelah saya, Merempat puluh tahun, Saya jadi Cerepandirektur, Saya baru, Cari surga, Itu pikiran saya, Tapi, Saya jadi hidup baik, Yang suhi, Dan sebagainya, Maka itulah, Kalau kita cari kerajaan surga, Semua ditambahkan, Femang Tuhan, Anda akan negasikan, Kalau Anda cari kerajaan surga, Semua ditambahkan, Pengalaman saya, Tapi janji yang baik, Pengalaman saya, Janji hidup yang baik, Maka, Doa saya dikabungkan, Bisa, Ketemu Tuhan Yesus, Bisa ke surga, Bahkan, Saya surga, Pendeta, Mbak, Mau melayani, Saya tidak mau jadi pendeta, Saya dihancang, Kalau tidak jadi pendeta, Saya tiba, Tiba, Memolehkan, Yaitu, Kamu, Kalau tidak ikut Yesus, Kamu tidak bisa ke surga, Saya kejari, Saya punya satu ke surga, Ketemu Yesus, Melayani Tuhan, Kalau saya tidak jadi pendeta, Saya tidak akan ke surga, Terbaksa, Sang lari, Di peksat Tuhan, Ya, Cesaranya panjang, Saya akan apa, Di peksat Tuhan, Tapi, Yang utama, Mari Anda di rumah tanggamu, Jaminin Anda, Yaitu, Kesi rumah, Anggap, Tidak kesesakan, Anda jaga-jaga, Hidupmu, Setia pada Tuhan, Saya mati, Maka, Tahap pertama, Kita, Menjaga hidup Anda, Menjaga keluarga Anda, Tuhan, Katakan apa, Hidup di bumi ini, Semi surga, Itu keluarga, Yang jaga, Kasih mula-mula, Suami istri, Saling amuni, Saling kasih, Saling setia, Nah, Kita baca di sini, Di Wahyu, Wahyu, 24-7, Ngambarkan, Kalau Anda, Yang jaga kasih mula-mula, Hidup Anda di bumi ini, Seperti di surga, Wahyu 2, Ayat 4-7, Namun demikian, Aku mencelah engkau, Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, Sebab itu, Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, Bertobatlah, Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan, Jika tidak demikian, Aku akan datang kepadamu, Dan aku akan mengambil kakidianmu dari tempatnya, Jikalau engkau tidak bertobat, Tetapi ini yang ada padamu, Yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, Yang juga kubenci, Siapa bertelinga, Hedaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat, Barang siapa menang, Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman, Firdaus Allah, Demikian firman Tuhan, Jadi Anda perhatikan, Bapak kita, keluarga kita, Termasuk Anda dengan Tuhan, Menjaga kasih, Mula-mula, Bukan saja kasih di dalam rumah tangga, Juga kasih Anda, Kepada Tuhan Yesus, Yang telah mati, Ditombak titik kam, Disalipkan, Dimana Tuhan katakan apa, Yang terima tubuhnya, Darahnya, Akan bangkit dari kiamat, Akan masuk surga, Hidupkan di surga, Semanjang masa, Maka, Saat berdasar pertama, Untuk surga, Yaitu, Jaga kasih mula, Bukan saja di dalam rumah tangga kita, Tapi juga kasih kita kepada Tuhan Yesus, Kesetiaan kita kepada Tuhan, Jujung perintahnya, Apa gunanya punya iman, Kalau kita, Melanggar perintah Tuhan, Maka Tuhan, Ngatakan apa, Jaga kasih mula-mula, Jaga kasih mula, Itu maksudnya apa, Keluarga itu, Keluarga sama istri, Saling ngampuni, Saling setia, Sampai selamanya, Maka untuk jaga kasih mula ini, Itu adalah dasar dari kehidupan surga, Itu adalah dasar agar Anda bersurga, Karena kalau orang menjaga kasih mula, Hidup yang bahagia, Yang dikatakan hidup di bumi, Seperti juga, Jadi kalau saya kasih mula-mula, Dalam rumah tangga, Bara Bapak Ibu, Maka dikatakan hidup Anda di bumi ini, Seperti juga, Gimana Tuhan mengatakan keras, Kalau orang kasihnya hilang, Yaitu ya debu tanah, Alkitab mengatakan debu tanah itu, Makanan setan, Jadi kalau debu tanah itu, Makanan setan, Makanan setan, Kita kalah, Jadi walaupun, Tuhan mengatakan, Yaitu, Koba Anda mungkin benci sama, Orang anti-Krist, Nikosu anti-Krist, Yang bunuh buang, Ribu orang Kristen, Yang mengatakan tubuh darahnya, Jadi, Anti-Krist pertama adalah, Yang nolak, Tubuh, Dan Yus, Sekali lagi, Anti-Krist pertama adalah, Yang bunuh buang ribu orang Kristen, Yang mengatakan, Yang mengatakan, Inilah tubuhnya, Inilah darahnya, Jaman itu ada seorang, Seorang, Yaitu, Suami seorang kasar, Yang melalui Tuhan, Tapi dia benci dengan perjalanan kurus, Maka orang yang, Mengatakan tubuh dari Yus, Jaman itu, Membunuh, Puluhan ribu orang, Yaitu, Yang, Sampai mengadakan perjalanan, Jadi perjalanan mula-mula, Begitu banyak, Tantangan, Orang nolak, Dan sebagainya, Tapi orang tetap pegang, Apa? Yesus yang ngomong, Kalau anda, Lima tubuh darahku, Akan bangkit hari kiamat, Terbang surga, Cerita pertama untuk anda, Agar hidup suara surga, Jaga rumah tanggamu, Jaga kasih mula-mula, Maka saat dasar anda di rumah tanggamu, Jaga kasih mula-mula, Hidup di bumi ini, Seperti, Di kerajaan surga, Maka kita jaga hidup kita, Mari kita jaga hidup kita, Terutama waktu, Sekarang di rumah, Katakanlah banyak waktu di rumah, Renungkan, Waktu anda saling subsidah, Renungkan waktu anda, Saling kasih, Saya sampai hari so, Saya janji sisi dari istri saya, Melihat yang pertama so, Dari istri saya so, Tapi saya doa Tuhan, Apa ingin, Dia jadi istri saya, Saya janji setia saya mati, Maka saya tetap, Saya tetap bersetia, Menjaga kasih mula, Bersama istri, Maka saya disayang Tuhan, Karena saya bisa menjaga, Beribadu Tuhan, Maka saya, Untuk melani Tuhan, Sampai mati, Maka melani, Dalam hati apa, Ruang masyidu itu ada rumah, Kalau teman-teman tidak ada rumah, Di ruang masyidu itu, Anda punya rumah, Konsep keselamatan keluarga, Suami istri, Anak-anak, Maka para ibu dijuanglah, Lupakan lalu, Para ibu masuk tahun ini, Menghadapi corona, Artinya, Tiba-tiba bisa terangkut corona, Bisa mati, Maka anda harus berjuang betul, Agar anda masuk ke rumah, Orang salaman bisa, Kena virus corona, Orang ketemu orang, Bisa kena virus corona, Jadi betapa yang anda jaga, Agar keluarga kamu, Diselamatkan, Tidak akan kena virus corona, Tidak akan alami penderitaan, Tidak akan alami maut, Atau kematian, Maka yang pertama, Mari kita, Yaitu menjaga kasih mula, Jaga kasih mula-mula, Maka, Kasih itu menjaga anda, Agar keluarga kamu, Jangan terjadi perpecahan, Jadi dasar rumah tangga, Menjaga kasih mula, Tidak terjadi perpecahan, Maka, Berman Tuhan mengatakan, Di dalam Matus 19, 3-6, Maka kita jaga, Keluarga kamu, Saling ambuni, Kita baca di, Di Matus 19, 3-6, Ayat ini menggambarkan, Keluarga harus jaga, Untuk mati surga, Punya rumah di surga, Matius 19, Ayat 3-6, Maka datanglah, Orang-orang farisi, Kepadanya, Untuk mencobai dia, Mereka bertanya, Apakah diperbolehkan, Orang menceraikan istrinya, Dengan alasan apa saja, Jawab Yesus, Tidakkah kamu baca, Bahwa ia yang menciptakan, Manusia sejak semula, Menjadikan mereka, Laki-laki dan perempuan, Dan firmannya, Sebab itu, Laki-laki akan meninggalkan, Ayah dan ibunya, Dan bersatu dengan istrinya, Sehingga, Keduanya itu, Menjadi satu daging, Demikianlah, Mereka bukan lagi dua, Melainkan satu, Karena itu, Apa yang telah dipersatukan Allah, Tidak boleh diceraikan manusia, Demikian firman Tuhan, Jadi dalam, Prokriman Kristen, Yaitu tidak boleh ada pemutusan, Maka apa yang disatukan Allah, Tidak boleh diceraikan manusia, Kecuali, Ya agama lain, Tidak tahu, Masa ini, Tidak diperken, Mestri, Tapi agama Kristen, Disebutkan, Apa yang satu kenalah, Tidak boleh, Mestri, Maka diperkati, Suami, Maka diperkati, Tujuan-Nya pakar, Anda punya keluarga bahagia, Saling ambil, Saling kasih, Maka termasuk, Kenapa perlu diperkati, Hidup bahagia, Karena, Alkitab begitu keras, Begitu keras, Nyebut apa, Misalkan, So, Di dalam, Ulangan disebutkan apa, Dosa paling besar, Kalau orang, Yaitu, Punya anak, Tapi, Tidak kabin, So, Yaitu, Nangisya anak, Istilah Tuhan, Anak haram, Disebutkan di ulangan, Dua, Dua, Disebutkan apa, Kalau lahirnya, Di luar penerikahan, So, Tidak di luar, Suami istri, Namanya anak haram, Maka anak haram, Dikutuk paling tinggi, So, Lebih dari membunuh, Sepuluh keturunan, Jadi, Kita, Tidak tahu, Keluarga kita, Di atas kita, 8, 9, Di atas kita, Tidak tahu, Maka, Kuncanya gamung, Mengusahkan lepas dari kutuk, Sepuluhan, Kutuk anak haram, Sebagai contoh, Betapa, Alkitab kan, Maka, Biasanya, Kalau kami berkati perkuahan, Lepaskan kutuk anak haram, Waktu batisan, Juga waktu penyerahan, Lepaskan kutuk anak haram, Penting, Karena apa, Anak haram dikatakan, Kena kutuk seluruh keturunan, Dan bisa mati, So, Tapi, Kalau dilepaskan, Anda bebas dari kutuk seluruh keturunan, Selama saya, Waktu, Datang Pak Jemian, So, So, Jemian dari Singapura, Jemian ini, Diburus mati 2 minggu, Kanker otak, Maka dokternya, Baik kenal saya, Why not looking for box of bars in Jakarta, Maka cari saya, Ya, Saya dua, Saya dua, Tapi, Tapi tiba-tiba saya berhenti, Tanya Jemian, Pak Jemian, Bapak umur berapa, Kok dia dipulis mati, Masih muda 30 tahun, Karena dia lalu nangis melawung, Belum kena ketemu bapaknya, Belum melihat bapaknya, Maka dia, Kena kena kutuk mati, Seluruh keturunan, Yaitu, Di, Di, Utanya, Dakar uta, Nggak bisa sembuh, Baik dokternya, Baik, When not looking for box of bars in Jakarta, Dan waktu, Saya doakan, Lepas kutukan anak, Saya kasih berjam kudus, Maka saya bilang, Kamu lapar doktermu, Kamu sudah sembuh, Tapi dokternya, Saya nggak percaya, Bahwa dia, Only one day, Bisa sembuh, Kembali lagi, Saya nggak dipercaya, Saya bilang, Kamu periksa dokter yang lain, Jangan bilang, Saya kata apa, Periksa saja foto otakmu, Karena Tuhan, Saya kalau, Kesaikan, Saya foto-foto, Dokter, Disa kesaksian dokter, Maka, Datang pasang, Nangis lagi, Nggak percaya, Saya bilang, Periksa dokter, Yang, Kamu tidak pernah, Saya bilang, Sakit apa, Ya, Periksa dokter, Ternyata sudah sembuh, Nggak ada kanger otaknya, Kembali ke saya, Saya bilang, Kamu lapor doktermu, Nggak, Nggak, Lapor, Ada fotonya, Dia sudah sembuh, Baru percaya, Artinya apa, Bahwa, Kutuk terbesar, Orang diperlis mati, Yaitu terbesar, Maka, Jem yang akhir, Diteng ke saya, Ya dia, Dokternya, Percaya, Setelah ada foto yang baru, Bukan pentingnya, Kalau kita, Dipintah, Tuhan apa, Nyaksikan apa, Harus ada lab, Ada foto dokter, Dan sebagainya, Maka, Semu yang akhirnya, Semu, Harapan dokter, Semu yang terjumpai saya, Suatu ini bisa makan dengan saya, Maka, Saya samit kepada Anda, Maka, Anda lepas, Jadi, Kalau gagal rumah tanggamu, Gagal anakmu, Perlu di jangkan, Lepas dari, Kutuk, Seperti yang, Kutuk, Haram, Lepaskan, Saya dulu punya, Apa, Pantiasuan, So, 50 lebih, Menampung, Anak Haram, So, Tujuan saya, Saya mudik mereka, Jadi, Anak pandai, Saya masuk, Saya didik, Makanya dijual, Yang pengurusnya, Dijualnya, 31, Makanya, Saya tutup, Kenapa, Dijual, Pernah masuk, Pengandang, Dan sebagainya, Jadi, Betapa, Kalau kita, Nolong, Anak Haram, Karena khusus, Anda punya kuasa, Lepaskan dari, Kutuk, Kematian, Kutuk, Seluruturan, Kutuk Haram, Terdapat di, Kutuk Haram, Di, Tiatira, Dua, Dikatakan, Kalau Anda, Kutuk Haram, Anda dilepaskan dari, Penderitaan, Dan penyakit, Maka, Yang kedua, Anda, Yaitu, Bertobalah, Kerajaan, 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 Untuk tobat, Tuhan, Ngatakan, Wahyu 3, Ayat 1-6, Tuhan, Ngatakan, Anda bertobalah, Kerajaan, 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 Wahyu 3, Ayat 1-6, Wahyu 3, Ayat 1-6, Dan tuliskanlah, Kepada, Malaikat Jemaat di Sardis, Inilah firman dia, Yang memiliki ketujuh roh Allah, Dan ketujuh bintang itu, Aku tahu segala pekerjaanmu, Engkau dikadakan hidup, Padahal engkau mati, Bangunlah, Dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, Yang sudah hampir mati, Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu, Aku dapati sempurna di hadapan Allahku, Karena itu ingatlah, Bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, Turitilah itu, Dan bertobatlah, Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri, Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu, Tetapi di Sardis, Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, Karena mereka adalah layak untuk itu, Barang siapa menang, Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku, Dan di hadapan para malekatnya, Barang siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh, Kepada jemaat-jemaat, Demikian firman Tuhan. Jadi dua saat anda di rumah, Berjuang, Mikir ke yang di atas, Di mana Tuhan ada yang telah bangkit, Menuju ke surga, Kita imani, Anda punya sarana, Untuk masuk ke kerajaan surga, Maka yang kedua, Yaitu agar anda, Yang pertama, Keluargamu menjaga simulullah, Saat anda di rumah, Saling ngamburi, Saling ngasih, Menjaga simulullah, Sebagai dasar, Agar hidup di bumi, Suga, Maka dasar daripada, Anda hidup di bumi, Suga, Yaitu menjaga simulullah, Agar anda tidak mengalami, Peseraian, Tidak mengalami, Dosa, Jangan salah, Tidak taruh menawaran, Dujuk-dujuk susi, Maka dikatakan, Yang kedua, Yaitu agar, Berjaga-jaga, Hidup yang kudus, Untuk bisa, Masuk kerajaan surga, Cesar dasar pertahanan, Jaga simulullah, Agar, Karena kalau hilang, Kasimulullah, Itu dasar dari, Perpesan, Di keluarga, Maka yang kedua, Maka anda harus, Berjaga hidupmu, Hidup yang suci, Berjaga-jaga, Saya berdoa, Karena berjaga-jaga, Tuhan ngatakan, Berkali-kali, Suatu hari, Kalau datang, Tidak yang tahu, Datang, Beli mencuri, Maka kita sudah, Jaga-jaga hidup kita, Kalau Tuhan datang, Berjaga-jaga, Sekali lagi, Kita tidak tahu, Kapan Tuhan, Jadi kalau kita tahu, Mesti berjaga-jaga, Tapi, Alkitab yang katakan, Datang, Tepati penceri, Tidak ketahui, Maka kita berjuang, Kalau anda banyak, Aku jaka-jakarta, Tinggal, Kata hari ini, Lengang, Maka anda perlu, Terlalu, Berlutut, Jaga-jaga berdua, Agar anda dan saya, Jadi tetang, Suga, Program saya, Agar, Anda semua, Suga, Walaupun Tuhan, Nanti ada, Jemaatnya, Rumah susi, Punya rumah, Tapi saya, Suga, Agar semua, Jemaatnya, Warga, Suga, Tuhan, Anda saja, Akan jadi, Tetang, Kerajaan juga, Maka, Maka, Tuhan, Diatikan, So, Bahwa orang di neraka, Ada orang yang tidak tobat, So, Tuhan menerangkan betapa, Tuhan, Ngatakan, Orang yang neraka, Orang tidak tobat, Maka, Ayat tadi, Gak pernah, Mari kita berjaga-jaga, Hati-hati dalam pertobatan, Kalau kita tidak tobat, Tuhan datang, Anda tidak akan jemut, Tidak bisa terbangun, Maka, Bajaga saja, Untuk hidup, Hidup yang susi, Maka, Tuhan, Ngatakan, Sangat kelas, Untuk berjaga-jaga, Maka, Di dalam lukas, 1335, Tuhan, Ngatakan, Bagaimana berjaga, Saat pernah, Dilihat, Yaitu, Tuhan, Terang keberadaan, Pasti, Tidak adalah orang yang tidak berjaga-jaga, Orang yang tidak betobat, Maka, Inilah, Penyataan Tuhan, Mari kita betobat, Kita dibaca di sini, Lukas, 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 Lukas 13 ayat 3 sampai 5, Tidak kataku kepadamu, Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, Kamu semua akan binasa atas secara demikian, Atau sangkamu ke 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem, Tidak kataku kepadamu, Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, Kamu semua akan binasa atas secara demikian, Demikian firman Tuhan. Jadi kalau saya dusta ke neraka, Saya benar-benar ingatin neraka, Tuhan terangkan kepada saya, Pasti mereka neraka orang yang tidak bertobat, Pertobatan diberikan waktu kita masih hidup, Kalau kita sudah keluar nafas kita, Rauh kita, Kita tidak selalu bertobat, Jadi pertobatan diberikan kepada kita waktu, Waktu kita masih bernafas, Waktu kita masih mencintai roh dengan tubuh kita, Maka kalau Anda bertobat terlambat, Anda artinya menyerahkan diri, Yaitu kepada kesesakan, Maka sekali lagi Tuhan terangkan apa, Saya terima sinilah dari mulut Yesus, Lihat pasti, Mika walaupun Kristen, Dia tidak jaga-jaga, Dia tidak bertobat, Jadi orang yang tidak bertobat itu, Tuhan akan di neraka, Maaf, Tuhan yang mengatakan, Jadi mari kita berjaga-jaga, Dan bertobat, Bertobat itu waktu kita hidup di bumi, Kalau Anda sampai wafat, Tidak bertobat, Anda tidak bisa ketemu Tuhan, Anda dilepaskan, Tuhan yang ngomong, Bukan saya, Lalu saat itu kita berjaga-jaga, Jadi mari kita bertobat, Tuhan akan keras, Kalau tidak bertobat, Akan binasa, Tuhan ngomong begitu keras, Kalau tidak bertobat, Akan binasa, Maka kita berjuang, Dalam pertobatan, Kita berjuang, Itu hidup yang kusus, Hidup yang kusus, Saya punya perintah dari Tuhan, Bersi kembali ke Buhim, Nyuruhkan orang yang susi berpikir, Berkata-berbuatannya, Jadi untuk bersurga, Orang harus susi pikiranmu, Perkataanmu, Dan boleh naikkan sedikit, Naikkan lagi, Kita harus berjaga-jaga, Susi pikiran kita, Perkataan kita, Perbuatan kita, Mari kita berjaga-jaga, Hidup yang susi, Perintah Tuhan nyuruhkan kepada Anda, Harus susi berpikir, Berkata, Dan perlu, Anda masuk ke Raja Surga, Sebab tanpa keurusan, Tidak seorang pun, Alhamdulillah, Mari kita berjuang, Saya berjuang, Sejak kecil, Untuk masuk ke surga, Saya minta Tuhan, Sejak kecil, Tuhan saya masuk ke surga, Jangan biarkan nampak neraka, Dan Tuhan gabungkan saya, Saya dijanjikan Tuhan, Ke surga, Doa sahanda dan saya, Tetangga surga, Di ruang usia ada rumah, Tapi tidak ada rumah, Cuma taman besar, Tapi Anda tidak ada kemuliaan, Baju biasa tetap tua, Di ruang usia Anda, Menjadi yang boleh, Tetap sudah, Mari kita kejar, Anda jadi yang boleh, Hidup yang, Di surga, Hidup yang, Amat muda, Istilah Tuhan memulai, Anda jadi yang boleh ke dalam surga, Agar Anda semua, Punya rumah di surga, Doa sahanda, Anda dan saya, Keluarga-keluarga, Keluarga ku, Masuk ke Raja Surga, Jadi, Selanjutnya, Yang ketiga, Betapa kalau Anda, Betul hidup yang suci, Bahkan pakai miyak, Mengatakan, Anda ke surga, Perlu hidup yang suci, Bebas tercobaan, Serta Anda, Untuk jadi warga surga, Untuk melihat Tuhan, Perlu kuasa memilihkan, Maka kita pastikan, Yang ketiga, Yang ketiga, Agar Anda dan saya, Bisa berserga, Kita bahwa, Jawa Yutiga, 14-22, Perhatikan hatinya, Begitu keras Tuhan, Wahyu 3, Ayat 14-22, Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laukidia, Inilah firman dari Amin, Saksi yang setia dan benar, Permulaan dari ciptaan Allah, Aku tahu segala pekerjaanmu, Engkau tidak dingin dan tidak panas, Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, Jadi karena engkau suam-suam kuku, Dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, Karena engkau berkata, Aku kaya, Dan aku telah memperkayakan diriku, Dan aku tidak kekurangan apa-apa, Dan karena engkau tidak tahu, Bahwa engkau melarat, Dan engkau malang, Miskin, buta, dan telanjang, Maka aku menasehatkan engkau, Supaya engkau membeli daripadaku, Emas yang telah dimurnikan dalam api, Agar engkau menjadi kaya, Dan juga pakaian putih, Supaya engkau memakainya, Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, Dan lagi minyak, Untuk melumas matamu, Supaya engkau dapat melihat, Barang siapa kukasihi, Ia kutegur, Dan kuhajar, Sebab itu relakanlah hatimu, Dan bertobatlah, Lihat, Aku berdiri di muka pintu, Dan mengetuk, Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, Dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya, Dan aku makan bersama-sama dengan dia, Dan ia bersama-sama dengan aku, Barang siapa menang, Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku, Di atas tahtaku, Sebagaimana aku pun telah menang, Dan duduk bersama-sama dengan bapakku, Di atas tahtanya, Barang siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengarkan, Apa yang dikatakan roh, Kepada jemaat-jemaat, Demikian firman Tuhan, Jadi di sini Tuhan terang, Kenapa, Di depan pintu, Ngeduk Anda, Betapa kerinduan Tuhan kepada Anda, Sebagai tebusanya, Agar Anda besta juga, Agar melihat kemuliaan Allah, Maka betulnya, Itulah kerinduan Tuhan, Mengatakan, Aku berdepan pintu, Untuk ngeduk, Yang buka, Yang buka yang Anda, Tadi, Siga sal tadi, Agar Anda buka pintu, Untuk makan bersama-sama Tuhan, Dengan pertama, Yaitu, Kita ini kadang-kadang, Yang mengalami cobaan, Maka perlu Anda, Beli mas murni, Katakanlah, Anda mengalami cobaan, Perlu Anda, Dimurnikan seperti mas, Di bakas mas, Yang katakanlah, Ribuan derajat dan sebagainya, Maka, Kalau kita mengalami cobaan, Kita tahu Tuhan, Saya sih coba, Tuhan pernah mengatakan apa, Bia Bapak, Lalu kenaku, Cawani dari, Adapanku, Tapi terjadilah, Keindakmu, Buhan keindakku, Tuhan pernah mengalami cobaan yang berat, Untuk ngebus Anda, Agar Anda selamat, Agar Anda besta surga, Tuhan mengalami cobaan begitu keras, Di salibun, Di atas salib, Maka Anda, Kalau mengalami cobaan, Maka Anda, Mari Anda semenang, Setelah perkara, Alami, Sekarang ada, Virus Corona, Anda di rumah, Maka, Untuk Anda, Di rumah, Hidup yang baik, Susi, Jangan dosa, Jangan salah, Kalau Anda di rumah, Hidup yang dosa, Tidak susi, Anda bisa memutahkan, Tuhan mengatakan, Kalau, Orang mengalami cobaan, Lewat dari, Katakan, Nyinggalkan cobaan, Maka, Dia, Akan dikatakan, Tuhan mengatakan, Aku mutahkan, Tuhan tidak mau Anda, Yaitu, Men, Harus menang, Tuhan tidak mau Anda kalah, Melalami cobaan, Maka harus menang, Melalami cobaan, Di ganggu, Ada, Ada, Menanggur, Jangan, Tuhan, Anda, Tidak dirusakan, Maka, Ada, Menanggur, Anda, Semua, Diselamatkan, Masurga, Jadi, Kecobaan, Sekarang ini, Anda tinggal di rumah, Tapi, Hati-hati, Di rumah Anda, Jaga hidupmu, Hidup yang kudus, Yang susi, Tolak kedagingan, Kita tolak dosa, Jangan sampai Anda berpikir yang dosa, Berkataan kudus, Dan berbuat dosa, Anda kalau kalah mencobaan, Tuhan mengatakan, Dimutahkan, Hati-hati, Tuhan tidak kenal Anda, Kalah sama cobaan, Maka perlu, Dimutahkan, Dibakar, Seperti emas yang dimutahkan, Jadi, Yang pertama, Jaman ini, Kita kalau ngalami cobaan, Mari kita menang perkara, Jangan dosa, Jangan salah, Jangan mengikirkan dosa, Jangan berbuat dosa, Mari Anda dan saya berjuang, Untuk masuk ke Raja dan surga, Anda harus menang, Atas segala perkara, Anda perlu dimutahkan, Dalam api, Maka itulah, Kalau, Yohanes pernah tulis, Yaitu bahwa, Dia dibakar, Api tidak, Mati, Maka dia akhirnya, Mati tua, 142 tahun, Di puluh pasmos, Maka, Karena dia disang, Jangan pernah berkata, Di antara muridku, Ada yang hidup, Sampai aku datang kembali, Maka, Yohanes menurut kita payu, Yang tulis, Adam, Yang gurur, Anda tidak dirusakan, Maka, Anda pun merusak dari, Senta, Senjata Anda, Murah-Milah, Kerjaan jaga minyak anggur, Maka Anda perlu, Ada minyak dan sebagainya, Maka Anda perlu menang atas, Sekarang cobaan di rumah, Sekarang kesesakan, Maka yang kedua, Yaitu, Dikatakan apa, Yaitu, Supaya Anda hidup susi, Bisa katakan lagi, Tanpa kekudusan, Tidak serang pun, Maka yang susi, Kudus, Itu pintar Tuhan, Menyerukan Anda, Tanpa hidup susi, Anda tidak bersuka, Karena Tuhan, Maka susi, Maka kudus, Tanpa kudusan, Tidak serang pun, Maka kudus, Mari kita hidup susi, Hidupus, Berjubah kudusan, Persahabatan kita, Tidak bersuka, Maksudnya, Maksudnya, Anda berjubahkan, Kekudusan, Kemasan, Kerunduan Tuhan, Agar Anda, Berjubah kudus, Yang ketiga, Yaitu, Tuhan mengatakan apa, Kamu perlu, Beli minyak, Pelumas, Daripada aku, Untuk memandang kebenaran, Itu yang mengatakan, Aku berjubah, Jadi, Mari, Saat ini, Anda tinggal di rumah, Ingat Tuhan, Sebenarnya mengatakan, Aku berjubah, Jadi, Tuhan bisa-bisa datang, Bisa-bisa muncul, Maka kita harus jaga-jaga, Serta bertobat, Kita bertobat, Melawan segala cobaan, Mari, Di rumah, Kita pikir yang suci, Perbuatan yang suci, Kita, Bebas dari maut, Bebas, Dan, Anda harus setia, Pada Tuhan, Saya mati, Jangan salah, Jangan dosa, Maka, Mari kita, Perbuatan yang suci, Anda perlu sekali minyak urapan, Tuhan mengatakan, Perlu beli minyak urapan, Untuk, Memandang kemuliaan Allah, Agar Anda mulia, Agar Anda, Besta bersama-sama, Besta bersama-sama, Jadi, Kita ini, Kita mengharapkan apa, Kedangan Tuhan, Yang kedua kali, Tuhan bicara tentang, Akhir zaman, Kedangan Tuhan, Yaitu, Di Lukas, Lukas 17, 37, Tuhan ngomong tentang, Berdua persiapan Anda, Untuk masuk ke rumah suci, Lukas 17, Ayat 30-37, Demikianlah halnya, Kelak pada hari, Dimana anak manusia, Menyatakan dirinya, Barang siapa pada hari itu, Sedang di peranginan, Di atas rumah, Dan barang-barangnya, Ada di dalam rumah, Janganlah ia turun, Untuk mengambilnya, Dan demikian juga, Orang yang sedang di ladang, Janganlah ia kembali, Ingatlah akan istri lol, Barang siapa berusaha, Memelihara nyawanya, Ia akan kehilangan nyawanya, Dan barang siapa kehilangan nyawanya, Ia akan menyelamatkannya, Aku berkata kepadamu, Pada malam itu, Ada dua orang, Di atas satu tempat tidur, Yang seorang akan dibawa, Dan yang seorang lain, Akan ditinggalkan, Ada dua orang perempuan, Bersama-sama menghilang, Yang seorang akan dibawa, Dan yang lain akan ditinggalkan, Kalau ada dua orang di ladang, Yang seorang akan dibawa, Dan yang lain akan ditinggalkan, Kata mereka kepada Yesus, Dimana Tuhan, Katanya kepada mereka, Dimana ada mayat, Disitu berkerumun, Burung nasar, Demikian firman Tuhan, Jadi, Kalimat yang terakhir tadi, Dimana ada mayat, Maksudnya, Tubuh Yesus, Jadi, Akhir-akhir jauh, Seorang akan mencari, Tubuh Yesus, Untuk apa, Dengan lima tubuh Yesus, Anda berkerumun, Untuk persiapan, Masuk Raja Surga, Anda bersama saya, Terima persiapan, Tuhan mengatakan apa, Kamu nanti, Hari kiamat akan, Bangkit hari kiamat, Terbang kemana, Masuk Raja Surga, Tuhan mengatakan, Betapa persiapan, Jangan sampai seperti, Kenapa, Karena dia bukan, Jadi warga surga, Bukan warga surga, Maka, Nama istilot, Di perintahkan, Gak boleh ingat duniawi, Gak boleh ingat ke belakang, Tapi, Usaha Malaikat, Rupanya gak dengerin istilot, Bahwa jangan, Jangan ke belakang, Mikirkan yang di atas, Lari kebunuhan, Dimana kesabahan mentati, Tapi, Silasun, Nengok ke belakang, Adi apa, Cuma nengok, Ingat hartanya, Ingat, Hidupnya di, Saddam, Gowra, Betapa ngerikan, Akhirnya, Dalam sekejap, Dia menjadi tiang garam, So, Ada diesel, Tiang garam, Digambarkan, Itulah, Patung dari istilot, Jadi, Istilot tidak sebut namanya, Karena bukan, Warga surga, Yang jadi warga surga, Ada yang disebut, Namanya, So, Maka, Jangan sampai istilot, Tuhan ingin ingat, Jangan sampai istilot, Jangan sampai turun, Tetap di atap, Tidak boleh ingat, Barang dunia, Bahkan, Orang di ladang, Bersama-sama, Juga tidak boleh, Ingat, Barang dunia, Maka, Orang yang, Proses nilamatkan, Nyawanya, Tidak bisa hilang nyawanya, Maka, Tuhan ingat, Barang siapa, Hilang nyawanya, Dibunuh orang, Karena aku, Maka dia akan hidup, Kasi, Di kerajaan surga, Jadi, Perhatikan, So, Orang yang, Satu tempat tidur, Satu, Diangkat tidak, Tuhan terangkan berasa, Dua kali, So, Yaitu apa, Orang, Hati apa, Seperti tadi, Ciptakan manusia, Satu pasang, Adam dan Noah, Akak, Genda Tuhan, Akak jaman pun, Orang sekembali sepasang, Suami sepasang, Jadi, Kalau tidak diangkat, Tuhan yang ajar saya, Lihat pasti, Tidak diangkat, Kenapa, Mereka punya orang ketiga, Jadi, Kalau, Bapak punya orang ketiga, Anda tidak diangkat, Tuhan yang ngomong, Yesus yang ngomong, Tidak diangkat, Juga seorang wanita, Kalau Anda punya orang ketiga, Yesus yang ngomong, Anda tidak diangkat, Kan masuk berwi, Dan Anda akan tertinggal, Sekali lagi, Tuhan terangkan, Tandang satu diangkat, Satu tidak di tempat tidur, Yaitu gambar peringatan, Bagi suami istri, Suami kembali ingat, Istrimu, Enggak boleh ingat, Enggak lebih-lebih, Sekarang tinggal di rumah, Enggak boleh ingat, Enggak orang ketiga, Memang kalau orang ketiga, Orang kadang-kadang, Mesti, Denggalkan kasih mula-mula, Jadi, Orang ingat kasih mula-mula, Soal tidak bisa selamat, Maka juga seorang ibu, Yang punya orang ketiga, Pasti ada kasih baru, Akan ingat kepada orang ketiga, Melupakan suaminya, Maka orang seperti ini, Tuhan yang ajas saya, Tidak diangkat dia ke zaman, Akan tertinggal, Akan dibuat setan putih, Tuhan langsung ajas saya, Maka perhatikan, Mari Bapak, Saya juga, Mari kita bertobat, Siapkan diri, Masuk kerajaan curga, Juga para ibu, Mari, Siapkan diri kita, Untuk masuk kerajaan curga, Aku keluarga, Kamu keluarga aku, Menjadi, Tuhan yang curga, Diri, Kesakan zaman akhir, Kita kuat melawan cobaan, Seperti, Mas yang dimunikan, Zaman akhir ini, Para pembunuh, Yang di rumah, Bersama keluarga, Renungkan ucapan Tuhan, Anda harus ingat, Jaga kasih mula-mula, Ingat, Agar anda hujung susi, Ingat, Agar anda, Menjaga kasih mula-mula, Agar anda hidup yang susi, Hidup yang jujur, Di rumah tanggamu, Agar anda dan saya, Akan menjadi, Tentangga kerajaan curga, Para ibu, Saya pasal siap, Demikian juga, Mari kita siang diri kita, Kita siap untuk bersurga, Hidup yang suih kerajaan, Menang atas juban, Agar anda dan saya, Tuhan saya, Anda dan saya, Akan awet muda, Sepanjang masa, Anda dan saya, Sepanjang masa, Diam juban, Sebagai memperkir, Amin, Tuhan berkati, Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Kita siapkan hati kita, Untuk terima sakramen perjaman kudus, Pada siang hari, Kita terima tubuh dan darah Yesus, Sudara dan saya, Disembuhkan, Dipulihkan, Dan kita dipersiapkan, Menjadi mempelai, Untuk dijemput Tuhan Yesus, Terbang kawan-awan, Pesta, Di dalam kerajaan surga, Bersama-sama kita naikkan pujian, Yesus kau telah mati bagiku, Hapus dosaku, Yesus kau telah mati bagiku, Hapus dosaku, Yesus kau telah bangkit dari matiku, Beri kemenangan, Beri kemenangan, Tubuhmu dan darahmu, Tercura bagi kami, Menyucikan, Menyembuhkan, Menyembuhkan, Sempurnakan hidup kami, Mari bersama-sama, Mari bersama-sama jemaat Tuhan, Yesus, 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 Kau telah tebus hidupku, Dengan salimu, Yesus, Yesus, Ku berikan segala hormat, Dan kemuliaan, Tubuhmu dan darahmu, Tercura bagi kami, Menyucikan, Menyembuhkan, Sempurnakan hidup kami, Kami tubuhmu, Yesus, Menyembuhkanku, Darahmu, Yesus, Menyucikanku, Ku jadi baru, Karena kasihmu, Halelu, Haleluya, Tubuhmu dan darahmu, Tercura bagi kami, Menyucikan, 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 Menyembuhkan, Sempurnakan, Mari bersama-sama kita bangkit, Beri Bapak Ibu jemaat Tuhan, Sempurnakan, Hidup kami, Menyucikan, Menyucikan, yang terkasih kami mengundang bapak-bapak sidang dokter separi haji gunakan hidup kami kita akan masuk perjalanan kudus saya juga sampai sebab hari kemarin tanggal 22 Mei ada bahut tebas mesin sebelum kejauh kita nirikan tebas semestri sebuah bulan tepat hari yang ulang tahun isi saya pada tanggal 22 Mei maka kita dirikan sudah tiga puluh tahun semestri agar saya pernah minta pensiun Tuhan sudah tiga puluh tahun Amba sudah tua tapi Tuhan enggak boleh satu-satunya dua lagi Tuhan saya minta jalan dapat saya juga enggak boleh pensiun Tuhan jauh sebuah Yesus disalipkan turun dari saya dikubur ada yang nanti sampai sampai mati maka persiapnya penuh kuasa maka kalau meyanggur usahkan maka orang dosa perlu meyanggur 8 agur juga orang sakit perlu meyanggur dan orang nantikan Tuhan sesuai perlu meyanggur maka kita akan baca disini di Lukas 10 337 dimana orang perlu meyanggur lukas 10 ayat 30-37 jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya kata Yesus kepadanya pergilah dan perbuatlah demikian demikian firman Tuhan jadi gambaran Yerusa itu warga surga jatuh dosa yang ikut tempat orang terkutuk belumi yang anggur setelah diseksa setan dirampok menerita koma juga belumi yang anggur belumi yang anggur kemudian menantikan Tuhan juga belumi yang anggur di gambaran apa? dia tinggal di penginapan dan terima tubuh dari Yesus menantikan kedatangan Tuhan jadi orang yang dikedatangan pun kalau Anda punya iman Anda seperti di hotel tinggal angkat terbun makan tidur maka Anda nanti kedatangan Tuhan konsep itu anggar damai kata Anda sebagai seorang Tuhan seorang masjid kan Anda tinggal di hotel tinggal makan tidur konsep salah keadaan imani Anda nantikan Tuhan yaitu Adam yang anggur Anda seperti kerasi masjidkan kerasi Tuhan Tuhan yang ngomong bukan saya maka itulah kita nantikan Tuhan akan Anda terima tubuh dari Yesus akhir-akhir maka kita sekarang baca disini Yonus 6 5358 Tuhan yang nantikan Tuhan tubuhnya adalah Anda akan terbang Anda akan masuk surga Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 maka kata Yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia sama seperti Bapak yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapak demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku inilah roti yang telah turun dari sorga bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati barang siapa makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya demikian firman Tuhan jadi Tuhan mengatakan tegas yaitu nanti ada kejaman Tuhan datang kembali persiapan anda yaitu agar tidak diusahkan menerima tubuh Resus yang anda perhatikan tadi di dalam konsep menyanggur yaitu orang warga surga jatuh bisa ditolong dengan menyanggur orang terseksa kuma di kalahkan setan di hiriko juga belum menyanggur menanti ketahuan tinggal di hotel ada sedia menyanggur untuk dua hari bisa dua ribu tahun maka Tuhan mengatakan apa aku menyatu dengan Bapak yang terima tubuh udara aku dia menyatu dengan aku jadi kalau anda perhatikan Tuhan Resus setelah ke surga tinggal surga di atas mari kita berugian agar anda dan saya cair di atas cair di rumah masyid menjadi membalik Resus maka anda tinggal di hotel siapkan enam mianggur untuk dua hari atau dua ribu maka persiap anda ada mianggur agar anda dan saya akan hidup ke surga bangkit hari kiamat terima tubuh Resus anda dan saya akan terbang surga masuk ke raja surga mari kita berjangkut mari kita berjangkut dalam nama Tuhan Yesus ilah roti yang turun dari surga ilah tubuh Yesus Yesus yang tergantung di atas kawasan yang beri kami hidup ke surga disembunakan tubuh siwaraku agar kami semua keluarga aku akan bangkit hari kiamat terbang masuk ke raja surga disembunakan dari ujung rambut ujung kaki sihat sempurna tidak 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 betiko kami tolak bodoh anak-anak muda pandas sedas yang berhasil dalam jantung sehat tidak tidak dioperasi paru sehat tidak dioperasi kami terkangker tumor tidak terkabar di rumah sakit tidak terkabar di ujung operasi tidak bikun tidak lembut kami dua selesai disembuk 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 diangkat di atas Tuhan terima tubuh kami keluarga kami akan bangkit hari kiamat kami keluarga aku terbang masuk ke raja sepanjang masa diambil Tuhan ilah roti dan tubuh kita angkat cuan dalam latuah Tuhan ilah darah Yesus Yesus yang tertumpah di atas kau saya sebagai pencang baru kegal dosaku dami disusinkan di pinggiranku perkataanku selamat tanuk kami bertempat mulak dosa mulak setan kami tolak pencinan dan penjabuhan di rumah tanggaku tidak ada orang ketiga di rumah tanggaku Tuhan ada orang ketiga kami doa keluarga kami semua diselamatkan punya rumah diselamatkan disembunakan dari ujung rambut ujung sehat tidak tidak putih kami doa kami tolak bodoh berlupa diurapi mulutku penuh kuasa dan musijat jantungku sehat tidak operasi paru-paru sehat tidak operasi ginjal sehat tidak suci darah tidak operasi kami tolak kutuk peneritan kutuk sakit kami doa tidak terkabar di rumah sakit tidak terkabar di mesja operasi tidak bikun tidak lumpuh tidak kumah tidak terkabar di ESU kami doa disembuhkan sudah diselesaikan di atas dan darah Dua masjid sakit anda sebut perhubungan anda agar tidak terkesakit kita tidak kena besok dalam mengajar mengucapkan bahwa berjami lebih roti mana jangan usah 40 tahun makan tidur di padang dun hati hidup kami di surga yang kedua jangan ruti setiap hari ada jubah kemuliaan kami akan mulia terbangkaman masuk raja surga keluarga kami akan bangkit diam di rumah panjang masa yang ketiga jangan ruti setiap hari ada jubah kemulian dua susi agar kami akan bangkit hari kemat masuk raja jubah kami dua setiap hari kasut baru hanya kami kerasi Tuhan roh miskin roh bangkit keluarga kami menjadi berkas ruka agar bangkit hari kiamat terbangkaman masuk raja dengan tubuh keluarga kami akan bangkit terbangkaman masuk raja raja jubah 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 yang bangkit kami hari jubah 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 berkati kami tidak rusakan jubah jubah suatu malam Tuhan Yesus, menulis langit, pasti tugasmu memiliki harapan untuk muliakanlah dan manusia menganjurkan setan bangku rahmati, nyembuhkan penyakit, dan menjaga kemuliaan Allah. Bujadalah kami doa, inilah harapan kami muliakan Yesus Kristus Tuhan Ami punya kerajaan luar di tengah sebagai bergaya surga yang menjaga harapan yang tidak sakit, tidak besok tidak mengurapi kami kami menang atas setan, dari kuasa kami yang mengurapi kami dengan benar-benar bapak, putar usah kami diurapi, agar kami menjadi warga surga, agar bagi jari kiamat, terbangun surga, kami sehat, setan setan kami tolak, rosanya kami tolak kami diurapi dan diberkati agar mulia, bebas dari penyakit penderitaan, sekaligus sakit kami tolak, tidak gagal tidak miskin, tidak bangun utang-utang pribadi, lunas pada minggu ini, kami diberkati diurapi, agar bangun dari kawan terbangun diurapi tubuh kami, jadi bergaya surga, semacam masa diam diatuan, inilah minyak urapan saya akan tutup biadah ini berkati anda anda yang percaya tubuh Tuhan janjikan anda bangun dari kawan terbangun surga yang diberkati anda harga anda, Tuhan gak berkata seperti hidup di hotel makan tidur itu firman Tuhan janjikan dan Tuhan dan teman saya yaitu anda dan saya ilmi yang anggot tidak akan yusahkan kita tolak virus corona bahasa kita diberkati kita doa sosial terimalah berkat anugerah Allah agar anda dan keluarga menjadi warga kerajaan agar bangsa kami bebas dari kutuk virus corona bebas virus corona positif kami di diberkati bahasa jauh berkati sehat besar keluarga kena tolak virus corona agar keluarga kami semua menjadi warga serga berkati Pak Jokowi berkati siapun yang di luar ini jadi warga serga bahkan kami amat pernah sekolah di Amerika pemerintah ibadah ini tiga setiap lebih tinggal di Amerika maka berkati bahasa Amerika bebas dari virus corona agar bangsa animal juga berkati Pak Donald Trump berkati mimpin bangsa Amerika akan berhasil berkati menang atas segala virus corona diberkati menang atas virus corona diberkati hidungi bangsa Amerika bebas virus corona sama apa pernah belajar disana cuma-cuma maka kami doa berkati bangsa kami berkati semua sehat sempurna bebas virus corona agar mereka tidak tergapal kena corona dengan menyajikan tidak berusahkan agar mereka semua bebas kutuk sakit bebas perlindungan bebas virus corona berkati bangsa kami dilindungi diselamatkan bebas berkati semua jemaat warga surga awan bangkit dari nyaman terbangun masuk dan mereka berkesehat kami tolak kutuk sakit kami berkati punya rumah di juga dan berkati mereka semua akan tinggal di Tuhan wajah masa berkati mereka tidak sakit tidak katilah mesin semua apapun dikerja mesin berkati semua agar mereka cari warga semua diberkati bangkit dari kamar berkati diam di Tuhan sejauh berkati sepanjang masa dia akan diberkati mulia amin terima